Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wa syukurillah wa ni'matillah Ayahanda, Bunda dan Anandaku Semua yang abah kasihi Yang dirahmati Allah SWT Perlahan-lahan hari demi hari Waktu ini Berjalan tanpa kita sadari Karena segala aktivitas dan kesibukan Kehidupan dunia kita ini Lalu Kerabat handai taulan Ayah, Bunda, Kakek, Datuk kita InsyaAllah telah berjalan duluan Dipanggil pulang oleh Allah SWT Dalam keadaan bersiap Ataupun tidak bersiap InsyaAllah Dalam kehendak hakuni Allah Sesuai dengan catatan Luh dan Mahfud Ataupun di luar daripada catatan Luh dan Mahfud InsyaAllah Napas ini Apabila ingin meninggalkan jasad raga wadab yang hinadina ini Maka dia akan tinggalkan Hakikatnya kita harus kembali berpindah alam Dari alam bumi menuju ke alam barzah InsyaAllah sudah lama kita berjalan di atas punggung bumi ini Selalu, selalu dan kita sadari dan kita ingatkan Jalankanlah Jalankanlah segala perintah yang diberikan oleh Allah SWT Melalui agama kita Ajaran bagi indah Nabi kita Muhammad SAW Nabi kita meninggalkan dua warisan besar Al-Quranul Karim InsyaAllah dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW Hadis InsyaAllah jangan tinggalkan dua warisan besar ini Islam Rukun Limah Rukun Islam Limah InsyaAllah Jasad dan Zahir ini amalkanlah Dan Rukun Iman Enam Perkara Jangan lupa amalkanlah dengan hati Hati penuh dengan Tauhid yang jelas Tauhid yang benar Tauhid yang sempurna Beriman kepada Allah Amantubillah Wa Malaikatihi Wa Kutubihi Wa Rusulihi Wa Al-Yawmil Akhir Wa Al-Qudri Wa Sari Min Allah Rukun Islam Limah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Jangan pernah kita tinggalkan syariat Nabi kita Jangan pernah kita tinggalkan syariat jasad batang tubuh kita ini Amalkanlah yang baik-baik Wahai nafsu bumi Agar engkau tenggelam di dalam nafsu rabaniah Nafsumu tembak indah Karena hidupmu tidak pernah lama lagi Mungkin hari ini atau sebentar Kita menghantarkan kepergian keluarga kita Tetapi kita atas nama diri kita sendiri pun juga Kita tak tahu kapan kita harus berangkat Bisa jadi Kalau tidak waktu duhur mungkin waktu asar Dan apabila tidak waktu asar waktu maghrib Tidak waktu maghrib isa dan tidak waktu isa mungkin waktu sungguh Kelengkapan dan kesempurnaan yang Allah ciptakan Awalnya adalah bulat Kemudian jasad ini meminta untuk disempurnakan Jadilah anasir api angin air tanah Empat rakat dalam sholat duhur Kemudian asar Jadilah kedua tangan dan kaki Dalam empat rakat sholat asar Maghrib mulut dan kedua lubang hidung ini Jadilah hidung dan mulut ini Sempurnalah sholat maghrib Tiga harukaat Kemudian sholat isa Ya Allah Ya Rahman Kedua pandangan mata Kedua pendengaran telinga Menjadi saksi Dan segalanya Semua perjalanan zahir kita Dubur dan kemaluan kita Sholat subuh kita Zahir dan batin kita Semuanya kelengkapan yang dimintai jasad Yang belum sempurna menjadi sempurna Disempurnakan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian dia keluar daripada rahim Ibu yang muliah Ibu kandung kita yang muliah Insya Allah yang suci dan abadi Yang penuh perjuangan Maka dia berjuang dan meminta kembali Insya Allah dia meminta kembali Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Dalam keadaan khusnul khatimah Berpindahlah halam ini Berpindahlah kita dari kampung halaman Yang bersifat fana dan sementara ini Kita mendengarkan kepergian mereka Kita mengucapkan Innalilahi wa inna ilahi roji'un Hari ini satu orang Besok dua orang Lusak lagi tiga orang Dan berangkat terus Berangkat terus Penduduk bumi ini Berangkat meninggalkan bumi Penduduk bumi ini Berangkat meninggalkan bumi Jangan lupa Jangan lupa sekali lagi Wahai ayah anda Bunda dan anandaku semua Rahasia diri di dalam diri nafas Dan rahasia nafas di dalam diri Jiwa sebenar jiwa Rahasia jiwa sebenar dan jiwa Berada di dalam Nur Muhammad Nur Zat Allah Jangan lupa dengan nafasmu Yang keluar dan masuk Jangan lupa dengan diri mu sendiri Jangan lupa dengan diri sebenarnya diri mu Engkau hanyalah sekedar mengafalkah Kira-kira otak dan akal fikir Akal hayal akal angan-anganmu Jangan menguasahimu Karena sesungguhnya Kalau mereka menguasahimu Maka engkau akan pulang dalam keadaan sirna Engkau akan pulang dalam keadaan Menghianati diri mu yang sebenarnya Karena sesungguhnya Akal hayal Angan-angan itu Akan sirna pula Dia akan kembali ke alam yang bersifat sementara Karena dia bersifat hamba Dia tidak kekal dan abadi Dia bukan zat yang agung Sesungguhnya Maka tinggalkanlah akal hayal Angan-angan dan otak fikirmu Biarkanlah engkau hidupkan kalam sejati Dalam kolbihmu Biarkanlah engkau hidup-hidup Dan bersih Sucikanlah wadak hatimu sebaik mungkin Agar engkau bisa mendengar Apa yang diucapkan oleh Allah SWT Di balik kolbihmu yang bening Yang bening dan yang bening Insya Allah engkau akan berjalan Engkau akan pulang dalam keadaan Perlukan cinta kasih Allah yang luar biasa Dan engkau akan tiada yang ada Hanyalah zat yang mulia Menjadi perenungan apabila meninggal dunianya Keluarga kita Menjadi tefakurnya kita Menjadi introspeksi dan evaluasi diri kita Sesungguhnya kita pun akan kembali pulang Kapan dan dimanapun kita berada Kita akan kembali pulang Dalam pelukan kehadiran Allah SWT Yang Maha Kasih Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Engkau Maha Kasih Engkau lah Rahim kami Engkau lah yang memerlukan kami Dalam pelukan Rahim Kasihmu Insya Allah Kami akan kembali juga kehadiratmu Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Janganlah kita kumpulkan banyak ilmu dan pengetahuan Sebab pada saat jelang sakratul mau Hanya ilmu dan amal pengetahuan yang bermanfaat Yang kita bawa Janganlah kita kumpulkan amal dan ilmu Tetapi kita tidak mengamalkannya Sebab hanya dengan mengamalkannya Kita akan tahu rahasia di balik amalan itu Sesungguhnya Allah Maha Menitahun Pada saat di atas kasur pembaringan Kasur kematian Pada saat menjelang sakratul maut Semua kumpulan amal itu telah kembali pulang Ke halaman kampung Kembali ke negerinya Insya Allah Peranan organ pada saat itu hanyalah nafas Napas lah yang menentukan segaranya Pada saat menjelang sakratul maut Maka ibadahilah nafas Ayah, anda, bunda, dan anak Jangan sekali-kali muka lupa Memang mudah dan sederhana Hanya menarik dan mengeluarkan Hanya masuk dan keluar Hu Allah Hu Allah Mudah sekali Tetapi di balik kemudahan itu Ada rahasia yang teramat sangat dasar Harus ada energinya Harus ada powernya Power itulah yang datang dari Allah SWT Karena sesungguhnya Hanya dengan tidak berhuluf dan tidak bersuara Engkau telah bertemu dengan pemiliknya Hanya dengan do'im dalam jikir nafasmu Engkau telah bertemu dengan pemiliknya Allah SWT Do'imkanlah Baik dalam waktu engkau berada di atas sajadah Maupun berada di luar sajadah Selalu Masuk Hu keluar Allah Hu Allah Hu Allah Karena hanya dia Alif lam lam ha'idu Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton